Intro Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Kita mau belajar firman Tuhan dan kebenarannya Yang saya percaya kebenaran Tuhan itu akan memerdekakan kita Saudara pada awal tahun 80-an ada sebuah brand sepatu yang cukup terkenal Tapi di awal 80-an brand ini hampir mau bangkrut Dan ownernya itu dia kirim satu orang Satu orang sales, satu orang yang sales yang cukup bagus Karena dia tahu dia lihat ada satu pangsa pasar di benua Afrika Di tahun 80 itu dia kirim orang untuk ke sana Dia kirim dan dia bilang coba survei, coba lihat Bagaimana apakah kita bisa jual sepatu di situ Orang yang dikirim kurang lebih dua minggu dia ada di sana Ketika dia dua minggu ada di sana dia balik ke kantor pusat Dan dia ketemu sama pemilik toko sepatu, pemilik brand sepatu itu Dan dia bilang, Pak kita gak mungkin bisa jualan sepatu di sana Di Afrika itu gak ada yang pakai sepatu Dan gak mungkin kita bisa jual Karena pasti gak akan ada orang yang mau beli Setelah itu saudara ownernya cari satu orang lagi Dia kirim orang lagi ke Afrika itu Kemudian disuruh selama dua minggu dia cari, dia survei, dia teliti keadaan di sana Pemilik sales yang kedua kemudian pulang setelah dua minggu Dan ketemu dengan pemilik sepatu, owner sepatu tersebut Kemudian dia bilang, Pak gak ada yang pakai sepatu di Afrika Tapi saya lihat ada peluang besar Orang yang gak pakai sepatu, kita bisa kasih sepatu Dan ini jadi pangsa pasar yang besar Yang terjadi hari ini saudara, brand sepatu itu gak bangkrut Malah makin terkenal, makin luar biasa Dan akhirnya yang terjadi di Afrika itu paling banyak pakai sepatu merk ini Saudara kalau kita lihat dari dua orang ini, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara pandang atau perspektif Cara kita melihat situasi, cara kita melihat keadaan Ada satu kisah, ada satu cerita yang setiap kita mungkin tahu Setiap kita mungkin sudah sering dengar kisah ini Yaitu cerita tentang 12 pengintai Ketika Musa kirim 12 pengintai Dan kita perlu tahu 12 pengintai ini adalah Wakil dari 12 suku Israel Pemimpin-pemimpin, orang-orang terpilih, orang-orang terlatih Dari orang Israel untuk mengintai satu daerah, satu kota Dimana mereka akan merebut kota itu, dan dimana mereka harus masuk ke kota itu Dan kita tahu kota itu namanya Jericho Yang terjadi apa saudara? Ketika mereka sudah sampai di sana Mereka mengintai, mereka melihat 10 orang berkata, kita gak mungkin bisa masuk Kita gak mungkin bisa mengalahkan orang Jericho Orang ini besar-besar, seperti raksasa-raksasa Gak bisa Gak mungkin kita bisa masuk Gak mungkin kita bisa kalahkan mereka Tapi yang ajaibnya yang berbeda apa? Dari 12 itu Dua orang yaitu Yosua dan Kaleb punya perspektif Punya cara pandang, punya cara melihat yang berbeda Yosua dan Kaleb bilang Kalau Tuhan yang berkendak Kalau Tuhan izinkan kita bisa masuk Dan kita bisa kalahkan orang-orang Jericho Saudara, yang membuat beda itu apa saudara? Cara kita memandang, cara kita melihat Kita berkata begini Yang saya percaya ini ayat yang kita sudah seringkali dengar Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Kita percaya bahwa apapun juga yang terjadi Ketika kita lihat penyertaan Tuhan Ketika kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita Pada satu titik, pada satu akhir Kita akan lihat kebaikan Tuhan Kita akan lihat bagaimana Tuhan merekayasakan Menjadi sebuah kebaikan Yosua dan Kaleb sadar betul, dia ngerti betul Dia ngerti benar Bahwa sebelum-sebelum mereka masuk Jericho Mereka lewati sungai Yordan Mereka lewati banyak pertempuran, peperangan Dan mereka lihat satu hal apa saudara? Penyertaan Tuhan Kebaikan Tuhan dibalik semua hal yang terjadi Mungkin setiap kita, kita dikasih pikiran Kita dikasih cara pandang Untuk kita bisa memilih melihat yang positif Atau yang negatif dalam setiap hidup kita Pilihan di kita Tapi Tuhan sekali lagi kasih tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan Seri kali kita berpikir bahwa Ini gak akan berhasil Ini gak akan bisa Ini gak akan mampu Tapi percayalah saudara Di balik semua ada kebaikan Tuhan Berapa bulan yang lalu saya ngalamin pergumulan yang cukup berat Cukup besar Dan saya doa sama Tuhan Tuhan tolong selesaikan Waktu itu berapa bulan Tuhan saya doa Tuhan tolong selesaikan ini Saya gak bisa Seperti saya kasih list sama Tuhan Ini loh masalahnya Saya minta Tuhan besok selesai Saya minta Tuhan minggu depan selesai Yang terjadi apa saudara Yang terjadi gak hari itu Instan Tuhan selesaikan Yang terjadi apa Perlahan demi perlahan Dan hari ini saya lihat bagaimana Setiap masalah itu ternyata Tuhan unik Punya cara yang unik Untuk menyelesaikan Dan selesai gak Selesai saudara Tuhan selesaikan Tahap demi tahap Seringkali kan kita pengennya Instan Hari itu juga selesai Besok harus selesai Besok harus tuntas Semua pergumulan saya Tapi kita gak Gak berpikir bahwa Tuhan punya cara Dan punya caranya adalah Yang terbaik Yang luar biasa Saudara Ternyata ketika Sepuluh orang Ini berkata Gak mungkin bisa masuk Karena Orangnya raksasa Orangnya besar Dua orang Yosodan kali bilang Bisa Bisa Kita punya Tuhan Saudara punya Tuhan Kalau kemarin-kemarin Sepuluh tahun yang lalu Dua puluh tahun yang lalu Satu tahun yang lalu Tuhan memimpin kita Kepada kemenangan Demi kemenangan Percayalah hari ini Kita akan lihat juga Tuhan yang sama Yang akan memimpin kita Kita mau lihat Satu firman Tuhan Saudara Dan ternyata ini Yang kadangkala Kita gak sadari Yaitu Kita akan buka Di Yosua 6 ayat 1 Yosua 6 ayat 1 Demikian firman Tuhan Dalam pada itu Yeriko telah menutup Pintu gerbangnya Telah tertutup kota itu Karena orang Israel Tidak ada orang Keluar atau masuk Yang terjadi apa Saudara Di Yosua 6 ayat 1 Ternyata Orang Yeriko Takut sama orang Israel Serikali kita berpikir Saya takut dengan masalah Saya takut dengan pergumulan Serikali kita berpikir Takut lihat raksasa besar-besar Ternyata di Yosua 6 ayat 1 Berkata Orang Yeriko Telah menutup Pintu gerbangnya Mungkin Memberlakukan jam malam Tidak ada orang Yang keluar masuk Kenapa? Kita bilang Karena orang Israel Mereka denger cerita Bahwa ini loh Orang Israel Yang mengalahkan Filistin Orang Israel Yang mengalahkan Amalek Orang Israel Yang sangat Jaga perkasa Ternyata Dari sisi Yeriko Yeriko juga takut Ngadapin Israel Apa pilihan kita hari ini? Apakah kita punya Cara pandang yang positif Atau yang negatif? Melihat sebuah pergumulan Berkata bahwa Ah udah berantakan deh Udah saya menyerah deh Udah saya gagal deh Udah saya gak bisa apa-apa deh Udah saya stop sampai disini Atau kita berkata Segala sesuatu yang Tuhan buat Mendatangkan kebaikan Di Roma 8 ayat 28 Yang kata pertama yang bilang gini Kita tahu sekarang Apa yang sedang kita alami Biarlah kita punya perspektif Cara pandang Cara melihat Tuhan Dengan cara yang berbeda Ternyata saudara Yeriko juga takut Dan percayalah Pergumulan di depan kita Kita bisa lihat Ada tangan Tuhan Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa Karena cara pandang kita Mau lihat yang positif Semuanya mendatang kebaikan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton